Indonesia Police Watch atau IPW mendesak ke Polri Jenderal Polis Dio Sigit Prabowo untuk menonaktifkan kabar skrim Polri Komjen Agus Andrianto. Penonaktifan ini dilakukan menyusul adanya kasus dugaan penerimaan dana praktik tambang ilegal. Kasus ini mencuat setelah video pengakuan mantan personel Polri Samarinda Ismail Bolong viral di media sosial. Dalam pengakuan tersebut, Ismail mengatakan telah menyetorkan sejumlah uang kepada kabar skrim Polri Komjen Agus Andrianto, yakni sebesar 6 miliar rupiah. Uang tersebut disebut-sebut adalah uang hasil tambang batu bara ilegal. Meskipun setelahnya muncul video klarifikasi Ismail Bolong yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah rekayasa karena mendapatkan tekanan dari ex-karopaminal Hendra Kurniawan. Namun banyak pihak justru mendesak ke Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Termasuk Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, pihaknya meminta ke Polri untuk sementara melakukan penonaktifan kepada kabar skrim. Hal ini dilakukan untuk dapat menjaga kesewenangan jabatan, terlebih jika ada potensi kabar skrim Polri Komjen Agus Andrianto diperiksa. Terlebih hal ini juga sangat berkaitan dengan citra dan marwah Polri. Polri justru harus siap melakukan penyelidikan untuk menjawab rasa penasaran masyarakat. Polri harus pola berjuang untuk mengembalikan citranya setelah kasus mantan Kadif Propam Polri Ferdisambo terjerat kasus hukum pembunuhan. Menurut Sugeng, Polri adalah lembaga pendegak hukum. Maka tata kelola yang dilakukannya juga harus melalui proses dan prosedur hukum. Lebih lanjut, Sugeng berharap proses penyelidikan ini juga melibatkan sejumlah pihak luar. Ada pun setidaknya pada penyelidikan ini juga melibatkan Kompolnas. Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan supervisi dan koordinasi dengan Polri untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Sebelumnya, Kompolnas akan mendalami terkait dengan dugaan setoran uang 6 miliar rupiah ke kabar skrim Polri yang dilakukan Ismail Bolong. Untuk itu, pihaknya berencana menggandeng KPK untuk membantu mendalaminya. Pernyataan itu disampaikan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto yang dikutip dari tayangan Kompas TV pada Kamis 10 November. Sebelumnya sempat beredar data aliran dana dari Ismail Bolong ke sejumlah anggota Polri. Selain kabar skrim Agus Andrianto, muncul nama lain yang diduga ikut menikmati hasil tambang ilegal Ismail Bolong. Ada pun yang dimaksud adalah Kasub Ditlima Ditipider Bareksrim Polri AKBP BH. BH kabarnya telah menerima 3 miliar rupiah mulai bulan September, Oktober, dan November 2021. Setoran 3 miliar rupiah tersebut diterima BH kemudian diserahkan ke Dirtipider Brickjen PR. Uang tersebut kemudian diserahkan Irjen Pol S. Lalu sebanyak 800 juta rupiah diserahkan untuk kunjungan kerja Kapolri ke daerah-daerah selama masa COVID-19 tahun 2020 dan 2021. Hal yang sama dilakukan Direkturat Eksus dan Pidum. Masing-masing anggota menerima 800 juta rupiah untuk keperluan uang koordinasi dan operasional kunjungan Kapolri. Terima kasih telah menonton!